Halo Pemirsa Masak Sehat, berjumpa lagi di episode kali ini saya akan masak 2 buah masakan. Menunya pasti sehat dan bergisi karena kudapan ringan yang akan buat mendetok tubuh kita dengan... Karena habis tahun baru ya Ibu ya, kita habis makan menu yang berat-berat, kita buat kudapan ringan dan bergisi. Dengan siapa kita masak? Dengan komunitas sekolah Buga Online. Dan seperti apa keseluruhannya? Jangan kemana-mana, tetap di Masak Sehat. Terima kasih telah menonton! Nah Pemirsa disamping saya sudah ada Ibu Asti nih, apa kabar Ibu Asti? Baik, Cik. Pemirsa Ibu Asti ini salah satu anggota dari komunitas sekolah Buga Online. Saya ingin menggali sedikit nih, seperti apa sih kegiatan dari sekolah Buga Online ini kegiatannya? Kegiatannya kita biasa ya, namanya ibu-ibu suka masak, hobi masak. Terus kita belajar dari mensos ya, kita cari-cari ketemulah di suatu mensos. Sekolah Buga Online ini ya. Akhirnya kita masuk disitu ikut grup langsung. Itu kegiatannya apa nih? Kayak lagbar atau seperti apa? Kegiatannya gini, kalau dari chefnya langsung ya kita dikiruin video, terus resep-resep, kita pelajari, kita coba. Nanti ketemu bareng-bareng komunitas di lagbar bersama ya, latihan bareng ya. Iya, betul. Wah, berarti seru banget. Dan berarti hari ini juga kita akan masak dua bahas masakan. Yang pertama kita bikin bedonis kukus dengan labu kuning, ke udapan yang sehat, merasa. Kita pelajari bahannya ya mbak ya, ini ada tepung terigu. Untuk bedonis kita gunakan yang proteinnya sedang ya, bukan yang tinggi, bukan yang rendah. Karena kalau yang tinggi kita gunakan untuk roti biasanya ya. Nah kalau yang rendah kita gunakan untuk kukis atau kue kering. Kemudian telur. Ini mbak Asi boleh bantu pecahkan. Kita gunakan telur ya, putih dan kuningnya. Ada margarin atau butter, bisa saling menggantikan, yang telah kita relehkan. Gula pasir. Ini gula pasir kita kosok bersama telur ya pemirsa. Kemudian bahan lain ada coklat bubuk. Pasta coklat. Kemudian ada ini duck cooking coklat yang telah kita parut. Nah inilah bukuningnya pemirsa yang membuat nanti blodis kita lebih sehat ya. Karena sangat kaya vitamin C, vitamin A, dan seratnya juga tinggi. Oh iya cek. Kalau labu kuning diganti dengan ubi ungu atau bahan-bahan lain gitu. Ubi ungu boleh. Terus belas ketang juga bisa ya. Atau kentang juga bisa menggantikan bahan baku si labu kuning ini ya. Nah ini bahan terakhir nanti untuk topping kita gunakan kaya kupis yang kita tumbuk halus. Kupis yang coklat pemirsa ya. Kita ayak. Nanti buat taburan di atasnya. Nah sekarang langsung kita proses pembuatan ya. Kita mixer. Telur dan gula halus. Ini kita kocok sampai mengembang bukuning saya. Kalau untuk blodis itu enggak harus kayak membuat cake ya. Jadi enggak harus mengembang kaku. Cukup sampai berbusa, mengembang sudah cukup. Kira-kira berapa menit bukun? Kurang lebih 5 menitan lah ya. Nah ini mbak Asli, kalau motivasinya apa sih tergabung dariku? Nah sekolah Boga online ini. Saya sih ikut sekolah Boga ya karena di rumah hobi masak. Saya masakan kan juga. Jadi awalnya dari situ lah ya. Kalau saya masak, lalu mencari-cari gitu ya. Saya terus mencari-mencari. Saya ingin bisa bikin roti, bisa bikin cake. Pokoknya gali ilmu lah. Kalau bahasa sendiri apa nih di rumah? Buka usaha catering juga? Iya, aku di rumah catering kecil-kecilan lah sama cake. Apa nih kendalanya biasanya apa nih kalau usaha makanan? Kalau kendalanya sih belum pernah ya baru sekali doang sih. Enggak banyak-banyak lah. Apa biasanya nih? Ketemu customer yang? Customer yang suka cancel. Suka cancel, itu saya menjebalkan pemirsa ya. Karena kadang-kadang kalau belum dikasih DP ya, kita udah belajar bahan ya. Itu buat pelajaran tetanah saya. Iya, tapi pasti banyak manfaatnya ya. Kalau bisa membantu. Banyak-banyak sekali. Bisa menghasilkan uang dari rumah ya. Bisa menghasilkan rupiah sambil ngomong anak di rumah. Oke, ini kita sambil terus kocok pemirsa ya sambil mengembang. Nah pemirsa ini seluruhnya sudah mengembang ya. Jadi nggak harus mengembang kakul seperti saat membuat cake. Jadi cukup sampai berbusa saja. Ini speednya kita kurangin. Sekarang untuk pemirsa masuk pemirsa. Ini harus sedikit-sedikit ya pemirsa ya. Oke, sambil terus kita aduk. Jangan lupa teribunya yang proteinnya sedang ya. Kalau latbar biasanya berapa bulan sekali? Mbak Asti. Kalau latbar tergantung sih ya, Cek. Tergantung ya? Iya. Sesuai kebutuhan anggotanya, Wak ya. Iya. Kita akan latihan ya. Oke, selinggu masuk cukup. Nah sekarang bubuk coklatnya. Ini coklat dark cookingnya ya, coklat bloknya ya. Oke. Oke, cukup. Nah sekarang kita matikan. Kita aduk dengan sepatu lah pemirsa ya. Karena doughnya semakin berat. Kita tambahkan labu kuning. Pasti boleh bantu tambahkan ya. Oke. 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 Barannya bagus ya. Ini mencerminkan bahan yang kaya akan vitamin C ya pemirsa ya. Ini labu kuningnya dikukus apa direbus? Dikukus boleh, direbus juga boleh. Tapi kalau dikukus itu kandungan airnya lebih sedikit ya. Lebih bagus dibanding direbus. Kalau direbus mengandung banyak air ya. Betul. Takutnya nanti adonannya turun ya, browniesnya ya. Tapi turun juga gak apa-apa pemirsa ya. Karena brownies kan misalnya roti yang padat ya. Jadi gak ada istilah bantet kalau buat brownies pemirsa ya. Bantet apapun itu pasti jadi ya. Makanannya bubuk kadang-kadang suka bikin brownies ya. Karena makin bantet malah makin enak pemirsa ya. Nah sekarang coklat bubuknya boleh masuk Mbak Asti. Ini Mbak Asti kalau grup ini berdiri di setiap tahun berapa ini? Saya masuk grup sekolah Boga Online 2 tahun ya. 2 tahun ini. 2 tahun terakhir ini ya? Iya 2 tahun terakhir ini. Apa sih manfaat yang paling besar yang Mbak Asti rasakan setelah ikut join di grup? Manfaatnya banyak sih ya Cek. Kita jadi tambah ilmu, tambah wawasan, tambah teman. Teman bisa jadi persaudaraan gitu. Relasi bisnis juga pastinya ya. Pastinya. Oke. Nah pasta coklatnya sekarang. Ini kalau pemirsa nggak ada pasta coklat, bisa diganti dengan pewarna coklat ya. Tapi kalau untuk pasta tuh dia warnanya lebih kuat, jadi lebih bagus. Dan terakhir pasti margarin ya. Ini jangan dari awal pemirsa ya. Dia akan menyebabkan adonannya turun. Jadi lemak tuh terakhir dimasukkan. Margarinnya ini yang asin apa tawar? Harus yang gurih ya. Oh harus yang udah ada rasa ya. Betul. Karena makanan manis juga perlu rasa gurih sedikit ya. Oh gitu. Kita aduk terus sampai tercampur rata. Nah sekarang loyangnya disiapkan. Jangan lupa loyangnya harus kita oles dulu ya pemirsa ya. Dengan sedikit butter atau margarin. Biar tidak lengkat istilahnya ya. Dan gampang dikeluarkan nanti. Tapi ini tambah terigu ya Chef ya? Sedikit terigu juga boleh. Cuma jangan ketebalan. Kadang-kadang jadi bercak pemirsa ya. Yuk sekarang kita tuangkan dulunya. Jadi kentalannya seperti ini pemirsa ya. Dan nanti brownishnya moist. Jangan terlalu padat. Kita sisakan kurang lebih setengah senti buat mengembang pemirsa. Kita ratakan. Ini kita kukus kurang lebih 30 menit gurih atau hingga matang. Jangan lupa kukusannya kita harus alas dengan serpet ya. Ini biar airnya tidak menetes. Nah sekarang kita kukus, kita tunggu sampai matang. Jangan kemana-mana, tetap dimasak sehat. Jangan ke napang. Jangan kemana-mana. Jangan lupa. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini Mbak Si kita tambahkan parmesan cheese-nya Boleh bantu masukkan Selain parmesan cheese tadi bisa cedar juga Bisa cedar, edam juga bisa ya Tapi kalau parmesan emang flavornya tuh enak menurut saya Karena ini kan keju tua jadi aromanya kuat cukup Lebih terasa kayaknya ya Nah ini ngaduknya tinggal kita Ini aja nih Mbak Kita betul-betul Nah sekarang mayonesnya Pemirsa yang resep kedua kita ingin cemilan yang sehat juga Kita buat sendiri popcorn mayo Jadi nanti kita kasih rasa-rasa dari mayones Mbak Asti ya popcornnya ya Nah kita lihat di bahannya pemirsa untuk membuat popcorn mayonnaise ini Ini ada jagung Ini kita gunakan jagung khusus nih Mbak Asti Khusus popcorn ya Betul Jadi bentuknya tuh lebih kecil ya pemirsa ya dibanding Jagung pada umumnya ya Iya lah Gak kayaknya saya gendut Betul Ya gak apa-apa Yang penting sehat ya pemirsa ya Bener Sehat Ini nanti taburannya kita kasih topping keju parmesan cheese pemirsa ya Yang flavornya kuat jadi lebih enak Cuma di pasaran banyak tulis keju nih Mbak Asti Oh iya Ada cheddar, ada edam itu boleh diparut bisa untuk taburan juga Bisa diganti ya Cep ya Betul Ini ada butter nih Mbak Asti Nanti kita gunakan butter untuk sedikit saat menumisnya atau memanggang popcornnya Selain butter bisa pakai margarin ya Cep ya Boleh Cuma flavornya beda ya Tapi gak apa-apa bisa menggantikan kalau gak ada Minyak koreng pun boleh sebenarnya Beda rasa aja gitu ya Beda rasa Betul Ini ada garam untuk bumbu dan ini ada mayones Nanti untuk topping di akhirnya ya pemirsa Kita panaskan dulu wajannya Soal sudah hangat Nanti kita langsung masukkan popcornnya Ini Mbak Asti sambil menunggu minyaknya Atau wajannya panas Cerita lagi dong tentang serunya nih kegiatan di komunitas Serunya apa ya Serunya Apa nih kegiatan yang menarik lain selain labbar Ya karena kita mau ngumpul ya Kalau ada demo atau undangan-undangan dari Kayak kemarin kita di kementerian sosial Ada undangan Oh diundang juga ke sana ya Cuma kita gak sama Jabutabek Kita datang ke sana Itu apa kegiatannya Disana kita hadir di acara seminar Seminar usaha kayak UKM Wah untuk berkaya ilmu juga ya Jadi pengembangan bisnis bukannya makin lancar ya Ini kayaknya sudah panas nih Mbak Asti Sekarang kita tambahkan sedikit butter Oke ini harus hati-hati pemirsa ya Karena kita gunakan wajan yang ada tutupnya ya Kalau untuk membuat popcorn ya Ini minyaknya gak harus banyak Atau butternya terlalu banyak Menurut saya Kita gunakan kurang lebih satu sendok makan saja Kemudian Kita bumbui sedikit lada Kemudian garam Dan nantikan prosesnya meledak Pemirsa ya Dia nanti akan sambal sendiri Saat dia meletup Nah ini janggungnya kita masukkan Ini harus segera kita tutup pemirsa ya Kalau enggak nanti dia akan meletup-letup Ada gak ya Chef? Masak popcornnya gak meledak Popcornnya gak meledak ya? Gak ada Gak ada ya Kita tunggu untuk berisanya sampai meledak-ledak ya Nah pemirsa ini popcornnya atau donong janggungnya sudah matang Mbak Asti ya Sudah jadi ya Betul, sudah ledak-ledak dari tadi ini kita dengar ya Wow, enak sekali Wangi butternya ya Chef ya Wangi butternya enak ya Dan nanti ada rasa-rasa dari sedikit lada juga ada pedasnya ya Ini kalau kita tambah lagi dengan bubuk cabai bisa ya Chef ya Kalau yang doyan pedas gitu ya Betul, untuk variasi rasa ya Keju mungkin bisa ya Tapi kalau anak-anak-anak jangan ya Saya gak suka pedas Kalau anak-anak original aja Betul Ini Mbak Asti sambil menunggu popcornnya agak dingin Saya ingin beritahu lagi tentang usaha kuliner Mbak Asti Apa nih biasanya kendala di lapangan kalau untuk membentuk usaha kuliner itu yang dialami Mbak Asti sendiri? Kalau membentuk di lapangan, usaha kuliner ya Mungkin pertama itu tempat ya, tempat usaha gitu ya Lokasi usaha ya, itu sangat menentukan juga ya Lokasi usaha itu ya benar Buat kuliner itu Lokasi usaha Yang pasti pertama kita harus menggunakan permodalan itu udah oke lah ya Harus ada Lokasi harus strategis biasanya ya Tergantung kita mau usahanya apa gitu kan Modal itu harus nomor satu lah Betul Oke, habis itu Sisi marketingnya gimana? Kalau untuk usaha Bukan Catherine ya Pemasarannya seperti apa? Metode yang digunakan? Pemasaran aku lewat online ya Karena kan sekarang kita nih sistemnya online ya Apapun di online itu pasti banyak ya Dan cepat juga ya Cepat sekali ya Apalagi kalau teman-teman banyak ya sekali Mbak Asti langsung pada tahu ya Iya, iya Dan itu sangat membantu dari sisi penjualan pastinya ya Iya Oke, nanti saya ini sudah hangat-hangat ya Enak kita santap, kita bumbuin sekarang Ini Mbak Asti kita tambahkan parmesan cheese-nya Boleh bantu masukkan Oke Selain parmesan cheese tadi bisa cheddar juga ya Cek Bisa dengan cheddar, edam juga bisa ya Oh edam juga bisa Tapi kalau parmesan memang flavornya enak menurut saya ya Karena ini kan keju tua jadi aromanya kuat cukup Lebih terasa kayaknya ya Nah ini ngaduknya tinggal kita Begini aja nih Mbak Kita betul-betul Nah sekarang mayonaise-nya Ini jangan terlalu banyak menurut saya mayonya ya Nah sekarang mayonaise-nya masuk ya Oke Cef Ini kalau diganti dengan saus sambal Atau saus tomat bisa ya Cef ya? Boleh, nanti warnanya jadi agak kemerahan ya Oh iya Gak apa-apa bisa menggantikan juga Dicampur-campur juga bisa ya Cef ya Dengan mayo dengan saus tomat gitu Sos sambal ya Cef juga bisa ya Bisa juga Ini jangan terlalu banyak ya Karena nanti akan lengket ya Kurang Istilahnya kurang apa Kalau untuk Rasanya jadi kurang crunchy ya Kalau terlalu banyak mayonya Ini buat rasa-rasa aja cukup Kurang kres gitu ya Betul kurang kres Ini enaknya kita anget-anget Mirsa ya Cicipinnya Bersama keluarga sambil nonton TV Menjadi cemerlangan sehat ya Betul Karena kita buat sendiri Pastinya teknik pembuatan dan bahannya Juga terjaga kebersihannya Buat diet juga bisa gak Cef? Ini kalau diet enggak Karena jago kan karbok Mirsa ya Jadi sumber energi juga Jadi buat cemilan lah sesekali ya Bersama anak-anak, bersama keluarga Inilah resep kedua kita Popcorn mayo Dan resep pertama kita belum jadi Jadi kita tunggu ya Sampai matang ya Oke Pemeriksa yang baru bergabung Berikut terikasan resepnya Leverah P уровня Petit Far Leverah Misality Commission Terima kasih telah menonton! Hmm, harum! Wangi ya? Harum bibibu! Rasanya juga pasti enak ya? Yuk kita cobain! Udah pasti, yuk! Rasanya itu seperti apa ya? Bibu mau, nanti ya ada waktunya buat icip-icip Nanti kita cip-icip bersama ya Bu ya? Rasanya gurih ya, kajunya terasa Terus apalagi nih kalau Mbak Leslie? Crispy ya, masih ada crispynya ya Crunchy-nya berasa kripsi ya Jadi memang kalau kripsi itu harus tipnya jangan lama-lama ya Saat mengasih mayonnaise Mengasih mayonnaise sesaat sebelum disajikan ya Jadi mayonnaise-nya nggak meresap Jadi saat kita cantap pasti kripsi ya Ini cocok juga buat Snack ulang tahun mungkin ya Cef ya Snack ulang tahun ya, bahan tak bulan juga seru ya Atau di rumah mau usaha boga Ini menjadi salah satu varian menu juga bisa Snack buat acara ulang tahun Buat anak-anak kita di rumah ya, daripada jajan di luar ya Cef ya Betul, bisa sehat Oke, nah ini resep kedua kita Dan resep pertama kita sudah matang kayaknya Saya akan cek ke dapur komunitas hasilnya Nah, pemberisan ini lah Brunis kukus lampu kuning sudah matang ya Mbak Leslie Nah, sekarang tinggal kita hias nih Mbak Leslie bantu taburin kukis ya Kukis yang sudah kita halus Kukis coklat Bisa ditubuh bisa di blender ini ya Cef ya Betul, kalau mau kasar Enggak usah di ayak Tapi kalau mau halus di ayak juga enggak apa-apa Nah, ini kita spread dulu dengan Butter cream Kemudian saya juga bisa ganti dengan whipped cream ya Apa aja boleh Lebih lembut ya whipped cream Lebih lembut Lebih ringan ya, rasanya juga lebih light Nah, sekarang Mbak Leslie taburin pakai kukis ya Suka-suka nih ya Cef ya Suka-suka, tebal juga enggak apa-apa Tebalan sedikit juga boleh Mbak Anak-anak pasti suka nih Cef nih Karena bentuknya cantik ya Iya, bentuknya cantik, rasanya yummy Dan pastinya sehat Karena menggunakan lampu ini Pastinya sehat Menggunakan bahan-bahan Yang sehat pula ya Cef Betul, dan kita olah sendiri ya Kita jaga kebersihannya pastinya lah ya Higienis Boleh lagi Mbak Taburin yang banyak Suka-suka saya ya Cef ya Betul Kira-kira sudah cukup ya Cef ya Sudah cukup tebal ya Labisan cookiesnya yang telah kita haluskan Nah sekarang tinggal kita garis saja Sentuhan akhir Biar lebih cantik lagi ya Mbak Leslie Iya Ya nanti udah kayak kue-kue ala bakery ya Bakery rumahan yang jelas ya Cef ya Bakery rumahan dan pastinya sehat Bisa ditahan sedikit pakai sendok Saya bantu Cef Karena cookies itu kering ya Jadi kadang-kadang Butter cream susah menyatunya Oke Nah masih ada lagi nih Kita hias lagi dengan Saya bantu ya Cef Boleh Dengan ceri merah Ceri hijau juga boleh Tapi kalau merah itu lebih menyala ya Pemirsa warnanya ya Lebih cantik Masih belum selesai ini garisnya Pemirsa ya Oke Masih ada daun mint lagi Dan lebih Segar Wah Sudah kayak kue-kue ala bakery ya Mbak Lesti ya Iya Lali kita cipin bersama ya Oke Sekarang sudah dibuat Tunggacoran ya Pemirsa Saatnya kita pamit Semoga ilmu yang kita baikan bermanfaat ya Bermanfaat buat ibu-ibu semua Betul Jangan Istilahnya jangan menyerah ya Walaupun kita udah umur Tetaplah menggali ilmu dan mencari ilmu Terus belajar ya Terus belajar dan belajar Untuk diri kita sendiri dan anak-anak kita Salah satunya dengan komunitas ya Seperti Mbak Lesti ya Oke Komunitas SB Sekolah Boga Online Sekolah Boga Online Oke Nah sekarang kita harus pamit nih Mbak Lesti Terima kasih ya Oke terima kasih Cef Oke Nah buat pesadi rumah yang punya resep sehat vegetarian Bisa di-share ke kita nih Dengan hashtag Sebarkan kebaikan Masak sehat Stay young and healthy Sampai jumpa Mbak Lesti mau cicipin ini gak? Iya Kita potong ya Oke Saya rekomen banget dengan rasa Dari popcorn ini Enak Gurih Ada rasa krisis-krisisnya Recommend banget Buat anak-anak dirumah Untuk cake-nya ini Enak sekali ya Dia lembut Terus Tekstur dari Labunya juga berasa Poknya Enak banget deh Recommended banget Ini untuk dicoba dirumah Terima kasih 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 Terima kasih